Assalamuwwalaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi yang beragama lain kembali lagi bersama saya Rizky Satrio saya akan mereview terakhir untuk mereview equalizer ini karena ini sudah keempat equalizer yang saya akan review apa tipenya dan bagaimana bentuknya oke tunggu sesaat lagi ya kembali lagi bersama saya Oke sekarang kita akan review equalizer yaitu 230 BBA ini ukurannya besar ya ukurannya ini kira-kira 3U ya 3U rak maksudnya 3U rak itu ukurannya ukuran tingginya sangat besar sekali equalizer 230 BBA dan ini fiturnya berbeda dengan equalizer pada umumnya ya ini tidak ada low-cut dan tidak ada bypass Oke nanti kayak gimana responnya dari fitur-fitur di 230 BBA SPL audio oke langsung saja inilah equalizer 230 BBA SPL audio ini yang saya aktifkan nomor satu ya bila untuk mengaktifkannya tinggal pencet ini juga dua Oke channel satu ini di channel dua Oke pertama-tama ada 30 band equalizer kita coba di fitur-fitur ini dulu ya pertama kita mencoba untuk gamenya Oke kita lihat di smartlet turun ya misalnya turunkan min 10db apakah kita lihat di smartlet juga min 10db apakah kemudian kita naikkan kembali ke 10 ke 0db naik secara perlahan kemudian 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 di atasnya ini ada high pass filter ini fungsinya kayak low-cut kita coba di main lima oh di plus lima ini ya kelihatan dari sini ini di plus lima oke kita coba di fullkan dulu sampai 250 kita coba di smartlet turunnya agak ke 280 sampai 300 ya kemudian untuk mengatur lokatnya ini bisa diatur sendiri sesuai kebutuhan nanti saya cuma butuh lokat 100 seumpama gitu tinggal dinaikkan di high pass filter box kita berjalan kalau di equalizer lainnya dia cuma ada sweet melukat ya 100 sampai ke bawah dari 230 kemarin 200 sampai ke bawah ini fleksibel ya tergantung kebutuhan teman-teman sudah dilihat di smartlet oke kemudian kita beralih di fitur dua ini ada lf contour dan high frekuensi frekuensi kontur kita coba lihat kalau kita turunkan di min 6 kemudian apa yang terjadi oh itu min 6 oke low nya berkurang kemudian di high filter akan berkurang juga adanya kontur oke kemudian kita naikkan kita boost oke sudah pas untuk menaikkan low dan high kita normalkan kembali ke 0 ke 0 db oke itulah fitur-fitur dari equalizer 230 BBA HPL audio kemudian kita mencoba akurasi band dari equalizer BBA kemudian kita coba di frekuensi high dulu ya kita coba di 12 Kilo 12 K5 oke itu sudah muncak di smartlab 12 doa belas 553 ya sesuai dengan apa yang kita posting kemudian kita boosting di frekuensi 10 Kilo H Cody kita coba dilihat di smartlab nya ya setiap itu tanah di 10 Kilo ya oke kemudian kita coba di bagian middle ya kira-kira ya 2 kg kita coba 2,08 oke kemudian kita coba di 1 kg 1 kg apakah sama dengan 2 kg 1 kg lebih presisi ya di 1 kg ya di semata juga 1 kg kemudian kita merambah di 630 coba di 630 saya turunkan dulu 1 kg nya 632 guncaknya 630 oke selisih sedikit kemudian kita mencoba di frekuensi low mid agak ke low mid ya kita coba di 200 ke 200 kita coba visor nya oke sangat presisi kalau di 200 kemudian kita merambah ke untuk low atau untuk subwoofer ya di frekuensi 100 kita boosting untuk frekuensi 100 lebih selisih 6 106 di smart led kemudian di 50 nya untuk lebih rendah lagi wah ini presisi ya di 50 nya itulah akurasi frekuensi dari equalizer 230 BBE sangat akurat dan recommended ya untuk keperluan monitor untuk keperluan set fill atau keperluan apa saja sangat recommended oke ya itulah tadi kita sudah review dan lihat bagaimana respon dari equalizer 230 BBE kita sudah mengetahui responnya high pass filter responnya dari LF contour dan HF contour oke itulah dari beberapa equalizer ini yang sangat berbeda adalah equalizer 230 BBE ini sangat responsif dan lebih presisi dari dari 30 BBE yang kita coba oke semua equalizer saya review dari 215 sub 231 230 F dan 230 BBE oke itulah perjemahan kita kali ini dan jangan lupa subscribe SPL Audio channel supaya update review dari produknya produknya SPL dan saya lagi yang review oke dan bila teman-teman ingin memesan equalizer atau apa lah mixer atau apa speaker silahkan datang ke diru-diru SPL Audio Terbuka oke saya Aris Kisatrio salam SPL Audio Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh